Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Fajari, menyatakan TNI Angkatan Darat merespon perkembangan teknologi militer yang berkembang pesat saat ini. Salah satu bentuk respon TNI Angkatan Darat dengan mengadakan latihan antar kecabangan dengan menggunakan perlengkapan militer teknologi terbaru. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Bakti Agus Fajari, menyaksikan latihan puncak antar kecabangan Lantancap TNI Angkatan Darat Kartika Yuda Tingkat Brigade di Pusat Latihan Tempur, Puslat Pur, Kodiklat Angkatan Darat, Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Wakasat menyatakan TNI Angkatan Darat merespon perkembangan teknologi militer yang berkembang pesat saat ini. Seperti pada latihan antar kecabangan tahun ini, yang sebagian perlengkapan militernya sudah menggunakan teknologi terbaru. Kita lihat tadi penerjunan payung barang itu dengan GPS sehingga secara otomatis bisa mencari sasaran sendiri. Itu salah satu teknologi yang kita pakai. Kemudian kita lihat di Sungai Komring, kita juga menggunakan amphibius ponton yang gunanya untuk menyeberangkan kendaraan tempur. Latihan yang dilaksanakan sekitar 14 hari tersebut diikuti oleh lebih dari 4.200 prajurit, pelaku dan pendukung, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknik, taktik dalam manuver pada operasi serangan tingkat brigade yang diperkuat dengan unsur-unsur bantuan tempur dan bantuan administrasi. Selain itu, latihan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembinaan latihan yang sudah dilaksanakan di satuan.